Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel sahabat pembelajar Sobat pembelajar sekalian kita lanjutkan belajar kita tentang angka kredit integrasi dan angka kredit konversi Sekarang kita masuk pada part 4 Mari kita ke TKP Saya contohkan sekarang golongan 3D Untuk golongan 3A, 3B, 3C sudah saya contohkan di video-video saya terdahulu Sekarang saya memberikan contoh golongan 3D Golongan 3D ini misalkan, ini misal ya Aka konvensional sama dengan 350 Kenapa ini saya tegaskan ini misal? Karena di beberapa video saya terdahulu ada yang tanya Pak dari mana ini 350 Ini cuma contoh Kemudian bagaimana cara menentukan aka integrasi? Rumusnya sangat sederhana yaitu aka terakhir dikurangi nilai dasar Nah angka terakhir yang mana? Ya ini aka yang kita punyai 350 Nah sekarang berapa nilai dasar? Lihat tabel yang berada di sebelah kanan 3D itu ahli muda nilai dasarnya adalah 200 Maka angka kredit integrasi 350 dikurangi 200 sama dengan 150 Nah dengan demikian angka kreditnya integrasi adalah 150 Nah sekarang kita akan menghitung angka kredit konversi Angka kredit konversi itu adalah angka kredit yang dikonversi dari predikat kinerja Nah ini misalkan predikat kinerjanya itu adalah sangat baik Nah sekarang perhatikan golongan 3D Tadi itu ada ahli muda di sini posisinya baris kedua Nah andekan ini sangat baik predikat kinerjanya Maka dikalikan 150% ketemunya adalah 37,50 Dengan demikian angka konversi 1 tahun Yaitu 1 tahun ini adalah tahun 2023 Itu sama dengan 37,50 Kemudian AKK atau AK angka kredit kumulatif akhir tahun 2023 Sama dengan AK integrasi sama dengan AK konversi Tadi yang integrasinya adalah 150 Dan konversinya adalah 37,50 Dijumbalah sama dengan 187,50 Inilah angka kredit yang didapat pada akhir tahun 2023 Selanjutnya akan kita coba perkirakan kapan bisa naik ke 4A Oleh karena itu perhatikan tabel AKK minimal ini Lihat 4A ini AKK minimal adalah 200 AKK minimal ini adalah angka kredit kumulatif itu minimal 200 Kita lihat golongan 3D Tadi kan contohnya adalah 350 Maka AK integrasi sama dengan 350 Dikurangkan 200 sama dengan 150 AKK minimal 200 Berapa kekurangannya? Gampang secara nalar Yang ada modal 150 Minimalnya harus 200 Kan jelas dihitung kekurangannya Maka 200 ya dikurangi 150 sama dengan 50 Nah, anggap kinerja ini baik setiap tahun Maka tinggal dibagi 25 25 ini apa? Koefisien untuk guru ahli muda Jadi 50 dibagi 25 sama dengan 2 2 ini apa? 2 tahun Jadi 2 tahun dihitung mulai dari 1 Januari 2023 Naik pangkat ke 4A Dengan kata lain Februari 2025 bisa naik pangkat ke 4A Demikian mudah-mudahan bermanfaat Seakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!